Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni Apa kabar kembali sahabatku semuanya Kita lanjutin lagi untuk GTA Online Kali ini gue bahas untuk informasi yang banyak ditanyain Apakah player epic ataupun steam bisa join Bisa, lo harus register dulu di social clubnya rockstar ya bro Ini yang menggabungkan kita walaupun berbeda tempat kita beli ataupun downloadnya Kalian cari aja gue dan kita bisa jadi partner bisnis di dalam gamenya Banyak banget untuk game-game mabar yang jelasin Nanti kita akan bahas satu per satu di konten ini bro Dan gue hanya sedikit bercerita aja pengalaman gue selama main game ini Dari 0 sampai kan matinya mabro Jadi semoga kalian terhibur, jangan terlalu serius Dan kita anggap adalah sebuah kesenangan belaka untuk gamernya Lanjut aja di session kemarin kita udah kasih lihat Untuk mengenai criminal pack ini ya Ada beberapa hal website ini kita anggap NPC aja ya Biar gampang diterjemahkan cuma modelnya seperti website ini Menyesuaikan dengan tema dari gamesnya Sebenernya gak ada yang lebih penting dulu untuk saat-saat mulai main Yang gue rasain yang jelasin Di criminal pack ini kalian usahain harus beli Karena udah punya uangnya sekitar 1 juta yang bisa membeli aset Biar kalian jadi CEO ataupun jadi presiden dari sebuah klub Jadi kalau kalian coba pelajari nanti pelan-pelan Kalian pasti paham Tapi di awal-awal itu yang jelas yang efektif dulu aja Yang bisa dapetkan income profit secara continue ya bro Dan gue sebenernya sih lebih tertarik pengen punya property Tapi untuk saat ini gue lebih baik upgrade-upgrade dulu aja Dari fasilitas yang udah gue dapetin Biar tetap berkembang dan gak stuck gitu ya bro Tetap karena sebelum beli yang lain itu lebih baik fasilitas CEO Dan klubnya motor kita itu kita upgrade dulu Biar punya income pasif Oke sebelum gue lanjutin Gue pengen kasih lihat dulu kantor Sekalian gue cari ATM Ini penting banget pada saat kalian menjalankan misi Ngikut pertandingan secara online Itu kan kalian mendapatkan uang ya Ini kalian harus cari mesin ATM Itu paling penting kalian masuk taruhin duitnya semua kesitu Biar kalian gak dirampok orang nanti di jalan ya Jadi hati-hati banget Dan kebeneran kemarin gue sedikit kasih cuplikan Gue kena prank gue gak tau juga Ternyata ada hal yang konyol di game ini bro Gue kira dapet motor gue mau masukin garasi Eh ternyata aduh ada bunganya bro Ada pohonnya cuy Kacau bro Ini agak konyol juga ya Tapi lucu sih Lumayan lah Untuk bikin gue tersenyum sendiri ya Pada saat main game ini Gue lanjutin langsung aja Nah ini kantor CEO gue Kalian bisa join aja nanti kalau udah jadi teman Kalau kalian mulainya memang dari nol Kalian gak sempet ada budget untuk beli kriminal packnya Kalian bisa join juga untuk ngegarap bisnis bareng-bareng di Sakahayang Corp ini mah bro Kalian boleh jadi crew Jangan sampai lupa ada friend gue yang tadi kasih lihat namanya ya Sakahayang Fasilitas ini sebenarnya Masih gue anggap gak terlalu penting ya Karena memang belum di upgrade juga Tapi secara basic kalian bisa pake kendaraan kantor Gue udah setting juga biar bisa pake antara crew dan CEO nya Tapi gue gak terlalu tertarik sebenarnya untuk di awal-awal tuh Cuman hanya ingin ngeliatin aja Ngeliatin aja ke kalian Bahwa yang ada di GTA Online ini seperti itu Yang pasti gue akan manfaatin dulu hal yang bisa gue jangkau Ini adalah salah satu fasilitas fitur di GTA Online adalah Diamon Casino Diamon Casino ini memiliki fitur yang bisa kita mainkan per hari Dan gak bisa di spam ataupun terus-terusan ya Kecuali rolet Ya gue penasaran Roletnya seperti apa Nanti kita bahas Dalam 5 menit ke depan kita akan kupas aja sebelum kita ulik lagi lebih jauh mengenai mesin roletnya ya bro Karena secara algoritma game-game seperti ini tuh mudah ditebak Oke kita udah sampai di kasino Dan kalian kalau nonton live streaming gue di awal-awalan itu Gue trauma juga Gak mau berhenti di depan tepat portal ataupun gerebang masuknya kasino bro Kalian tau Gue gak bisa ngapa-ngapain ke kunci Kayak ada bug ataupun mode yang ngeganggu gitu loh bro Jadi gue parkir agak jauh Gue lebih baik jalan aja langsung Semoga gak ada masalah Dan memang gue dikasih welcome Karena gue udah jadi VIP member dengan membayar 500 dolar Dan disambut sedikit Sulang oleh manajer kasinonya mungkin Nah ini dia Ini yang penting Gue udah ambil bonus 1000 coin Dan ini mesin rolet ini sebenernya tiap hari doang Yang gak bisa terus-terusan Jadi kalian usahanya setiap hari mampir kesini Ya walaupun gue dapetnya ampas Apas pisang Gak apa-apa Gue coba mainin mesin roletnya bro ya Ini namanya mesin dingdong Dulu Tapi di kita tuh dingdong tuh jadi arcade ya Ya inilah Gue coba otak-atik tuh Ternyata memang mirip-mirip game-game mesin Game simulasi pada umumnya ya Berapa kali kalah Habis kalah Dapet lagi Gue cuman coba dari beat-beat yang kecil dulu Gue pengen tau Karena gue juga belum pernah mainin ya Jadi Nonton dari youtuber-youtuber yang udah ada juga Gak terlalu detail Jadi gue coba Ulik aja Karena memang gak pernah ada yang ngebahas Untuk masalah mesin konyol ini 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 100 ya Gile Ini lumayan worth it juga Sebenernya Cuman ya Lu harus ada modal agak banyak Dan ini Gue sempet coba mainin Dan lu gak boleh Jangan Mainin game yang ini Game blank Bener-bener Fear on Maksud meraka Oke guys Selanjut lagi Di sekahyang klub Gue langsung masuk kantor Seudah kalah judi Nanti gue cari dulu duit Ready for business Untuk Sekahyang klub ini Gue mau mulai dengan Spesial cargo bro Karena yang lainnya Pasti lebih berat ya Jadi untuk sementara Karena gue punya uangnya Pas-pasan Gue harus cepat beli gudang Biar ini berfungsi Mengenai Bisnisnya Karena Kalau gak bisa kebeli juga Ini bisnis gak akan jalan Karena kita gak punya orderan Nah disini Gue cari aja yang deket rumah Maksudnya bukan apa-apa Biar gampang gue Kalau ada apa-apa Untuk nyari Tempat Lari Jadi Gue udah beli Disini Ada beberapa Pilihan Dan Karena memang gudangnya Masih kecil Gue pilihan Yang pertama aja Yang dengan harga 2000 dolar ya Jadi memang untuk Mendapatkan order itu Kita tetap harus Bayar di muka Dan itu juga Sangat rentan Dan beresiko Karena Questnya ini Sebenernya Cukup Merepotkan ya Jadi Kita bayar Untuk Order Cuman yang jadi Masalah Ordernya itu Kadang kita diganggu oleh Mafia-mafia yang ada Di sekeliling kita Bro Jadi bisa jadi Mission file Dan kita gagal Untuk mendapatkan Kargo Dan uang kita 2000 dolar Lenyap Bro Jadi Ternyata Memang misi Kargo Benar-benar Bencana Bro Gue pas masuk Di lokasi Itu ternyata Udah ngumpul Banyak banget Geng Serampe Gue harus Nyolong Mobilnya Dan Gue sempat Dikejar-kejaran Polisi Gaya-gaya GTA Emang kayak gini Ya bro Udah gak aneh Dan sebagai ciri khasnya Kita selalu Melawan Trafik Seperti biasa Mobil curian Gue langsung Gue lariin Ke Los Santos Untuk Gue jual Semoga Harganya Cukup Menarik Dan bisa Nutupin Kerugian Gue Dalam Misi Yang pertama Ini Misi Yang Pertamanya Gagal Nanti Kita Coba Lagi Semoga Gak Terlalu Susah Karena Nanti Harus Disimpan Di Gudang Pun Itu Harus Dijual Dan Dijual Njualnya Juga Gak Mudah Nanti Gue Bahas Gue Informasi Salah Satu Nyari Dollar Receh Yang Penting Lo Gak Rugi Gue Udah Jual Mobil Dan Ini Gak Enaknya Setiap Udah Jual Mobil Lo Pasti Bingung Harus Kayak Apa Karena Gak Ada Kendaraan Syukur Kalau Ada Kendaraan Di Parkiran Kalau Kayak Gue Gini Pusing Juga Bro Gue Harus Cari Kendaraan Gue Harus Kemesin ATM Juga Karena Khawatir Duit Hilang Jadi Ya Sudah Gue Harus Cari Kendaraan Yang Simpel Dan Esoknya Gue Coba Lagi Untuk Percobaan Kedua Ini Adalah Sukses Bro Walaupun Rada Terkaing Karena Pada Saat Gue Dikejar Kejarnya Itu Repot Banget Harus Digo Cek Bro Jadi Ini Gue Langsung Aja Bawa Masuk Ke Gudang Yang Udah Kita Beli Tadi Dan Disini Si Apa Namanya Kalau Udah Lolos Gak Ada Yang Ngejar Itu Udah Enak Kita Bisa Santai Aja Semoga Ini Dapet Cuannya Agak Banyak Bro Sebenernya Di awal Awalan Susah Banget Dan Menurut Gue Kalau Belum Punya Tim Atau Crew Temen Main Mabar Ini Agak Susah Quest Misi Misinya Luar Biasa Nyebelin Nanti Kita Periksa Dulu Untuk Masalah Mengenai Cargo Karena Fasilitas Yang Ada Itu Kebukanya Satu Satu Setiap Kita Menjalankan Quest Dari Awal Seperti Gudang Ini Kan Baru Bisa Dieksplore Sudah Pengiriman Pertama Jadi Bisa Dibuka Untuk Renovasi Untuk Ngejual Barang Item Yang Kita Punya Yang Kita Ambil Dengan Harga Yang Cukup Variasi Ini Sengaja Gue Harusnya Mengumpulin Dulu Beberapa Cargo Jadi Gue Coba Nyuruh Asisten Yang Ada Di Gudang Dan Gue Bayar Dia Biar Spesial Dan Cukup Gede Biasanya Dan Gue Sudah Melakukan Hal Tersebut Dua Kali Nah Ini Kebiasaan Yang Paling Menyebalkan Akhirnya Gue Nyolong Lagi Mobil Gue Jadinya Bercerita Karena Gue Banyak Sekali Toxic Pada Saat Main Game Ini Sendiri Jadi Gue Back Backing Vokalin Aja Ya Bro Nah Ini Gue Sempat Rada Rada Kaget Ya Padahal Sebenernya Si Mobil Seperti Ini Harusnya Dibanderol Lebih Mahal Tapi Ya Sudah Segini Pun Udah Mending Karena Kadang Kadang Si Losantos Juga Kalo Beberapa Waktu Tertentu Tuh Dia Nggak Nggak Mau Nerima Penjualan Mobil Jadi Yaudah Gue Manfaatin Aja Untuk Nambahin Cuan Oke Ini Sampai Hampir 10 Menit Gue Untuk Cari Tracking File Ternyata Dari Handphone Cuy Dan Itu Nggak Ada Navigasi Yang Bener Seperti Kayak Map Biasa Kita Untuk Nyari Tempat Lokasi Jadi Kita Seperti Pake Radar Dan Gue Sampai Sempet Berkeliling Keliling Ini Habis Waktu Lebih Dari 15 Menit Dan Sisa Waktu Ada Kurang Lebih 20 Menit Itu Cukup Bikin Gue Deg Degan Ya Karena Kalau Posisinya Nggak Ketemu Itu Akan Ngurangin RP Kita Dan Juga Yang Jelas Keuntungan Ya Mengenai Dollar Yang Harus Kita Dapat Itu Bakal Bisa Hilang Dan Untungnya Gue Sampai Bisa Nemu Ini Jadi Kalian Kalau Misalkan Mau Pengiriman Hati Hati Ya Kalian Harus Sudah Free Pair Dulu Karena Kalian Gak Bisa Skip Juga Di Tengah Jalan Harus Diselesaikan Kalau Enggak Quest Gagal Ini Bisa Kejual Walaupun Income Nggak Seberapa Cuman 72.000 Dengan Resiko Yang Kita Dapatkan Cukup Besar Kalau Gagal Oke Dan Gue Nggak Enaknya Di GTA 5 Online Ini Setiap Selesai Itu Bingung Ya Nyari Kendaraan Setelah Emisi Itu Bingung Harus Nyolong Terus Kendaraan Sedangkan Kendaraan Nggak Bisa Dipakai Lama Kalau Lagi Sial Itu Baru Lu Pakai Beberapa Menit Itu Langsung Dikejar Polisi Jadi Kalau Nggak Ada Tempat Spray Yang Deket Jangan Ambil Resiko Nyuri Mobil Yang Bagus Yang Biasa Aja Lu Colong Ini Gue Sempat Nyolong Mobil Sport Gue Kira Bakal Bisa Dijual Ternyata Aduh Bener Bener Ini Harus Dibeli Online Ini Ini Nggak Bisa Terlalu Seksi Lu Jangan Ikutin Apa Yang Gue Lakuin Karena Gue Nggak Tahu Dan Gue Nggak Nyari Tahu Juga Itu Tantangan Tersendiri Untuk Main Game Ini Oke Gue Penasaran Habis Penat Sebenernya Agak Lama Itu Main In Gue Seharian Itu Untuk Kerjain Quest Quest Dari CEO Gue Kemain Ini Agak Hoki Juga Bro Vice City Yang Memang Dari Awal Gue Udah Tandain Ini Bisa Ini Bisa Gitu Ya Karena Bet Nya Itu Per 100 Dollar Dan Akhirnya Gue Dapet Jackpot Crystal Tiga Biji Baris Itu Dapet 50 Ribu Bro Anjir Seneng Banget Gue Makanya Gue Langsung Cepet Cepet Tukerin Ke Kasir Di Kasir Gue Tukerin Jadi Dollar Satu Banding Satu Dia Untuk Dari Koin Yang Kita Dapatkan Koin Kasino Yang Kita Dapatkan Satu Banding Satu Gue Bagi Dua Aja Sisanya Buat Gue Seru Seluar Nage Besok Hari Ya Semoga Kalian Menikmati Konten Gue Ini Guys Jangan Sombong Sombong Tetap Kasih Like Tetap Kasih Support Dan Komentar Komentarnya Kalian Gue Tunggu Terus Makasih Banyak Nanti Episode Selanjutnya Gue Lanjutin Petualangannya Untuk Ngecek Clubnya Motor Kita Belum Cek Karena Gue Udah Punya Juga Nanti Sampai Jumpa Lagi Semoga Kalian Tetap Semangat Untuk Mainin Game Bareng Oke Dadah Bye Bye